Intro Assalamualaikum Apa kabar sahabat Pachab on Stravix TV Kembali saya Yui Aumah Akan bertemu lagi dengan Sahabat Pachab dalam acara Pachab Kali ini Pachab akan mempersembahkan Putar ketantikan Ketantikan yang tidak hanya dirajah Tapi kesatukan mengenai Tentang kuku-kuku Kuku-kuku cantik Biar kita lebih tampil Lebih percaya diri Kita tampil lebih menarik Tidak hanya di area wajah Tetapi di area jari jemari Kita Oke sahabat Pachab Kali ini saya kedatangan seorang Tamu istimewa Yang beliau bergerak di bidang Keahliannya bergerak di bidang Tentang ketantikan Kuku-kuku di jemari kita Nah akan saya tampilkan Apakah beliau Kita perkenalkan Silahkan Halo teman-teman Stravix Saya dengan Dithri Agus dan Aisyah Saya sudah menggoloti Nail Art Kuku palsu ini Dari tahun 2015 Masih cukup baru sih ya Awalnya Saya Ingin bisnis ini Karena dari pengalaman Saya sendiri Pada saat saya menikah Saya mencari kuku palsu Itu Kok Rasanya sulit Dan Ida akhirnya Iya Dari situ Tercatau setelah ide Saya Udah lah Saya ingin bisnis sendiri aja Untuk kuku palsu ini Jadi pengalaman pribadi Timbul keinginan Karena sulitnya Untuk mencari Kuku lebih cantik Harus seperti apa Akhirnya Timbul ide Untuk Berusaha Memberikan Yang terbaik Buat Generasi yang berikutnya Selanjutnya betul Ya Menggeluti Bidang lewat Kuku palsu ini Ya Jadi Dithri ini Menggeluti Pembuatan Kuku palsu ini Dari Produksi sendiri Dari tahun Dari 2015 Sangat muda Betul Berusaha muda Usahanya bagaimana Nah Jadi Ini bahan-bahannya Impor Dari kuku palsu Polos Sampai manik-maniknya ini Saya Beli Dari luar Kemudian Kuteknya Kutek gel Itu kutek khusus Bukan kutek Sembarang kutek biasa Yang kalau misalnya Setelah dikutek Itu langsung Peres diri Tidak Ini menggunakan Lampu Lavi Alat yang Kuih Lavi LED Setelah dikutekin Pengaringan laku UV Ada namanya Base coat Lalu ditop coatin Secara detail Kita harus Perhatikan Menempel Manik-maniknya ini Betul Setelah mendesain Sesuai ukuran Customer Betul Betul Ya Nah ini untuk Bahan-bahan itu sendiri Apakah Silit didapatkan Atau kan Memang cukup sulit sih ya Kalau misalnya pesen Ini kan saya sudah Sudah ada ya Sudah saya pesen Nanti paling Kalau teman-teman Mau pesen Itu Cukup Dua hari Tiga hari Pembuatannya Tentang Antain orderan aja Setelah order Nanti ada pengukuran Bisa melalui foto aja Jadi ini kan saya sudah Kirim seluruh Indonesia Melalui foto Itu saya sudah Kelihatan Ada penggaris Dan foto gitu aja Kirim Melalui kita Nanti saya bisa Membuatkan Kalau pembuatan Satu hari lah ya Satu hari dua hari Lalu nanti dikirim Sudah ada saya Betul Tiga hari aja Sudah bisa Dibiliki Kuku cantik Nah sekarang kan Kuku ini Untuk Menaplikasikan Baik itu Satu-sat kutunya sendiri Atau Menikmatinya Itu tingkat Fasilitannya bagaimana Tingkat Fasilitannya lumayan Karena kita harus Secara detail Memperhatikan Manik-maniknya ini Agar tidak Gampang copot Kemudian Apa namanya Nanti kalau meleber Kemana-mana Kutunya keju Itu kan gak bagus Harus teliti Harus lebih Teliti ya Penggunaan Atau mengapuskan Nah kemudian Itu Tiga hari Kan Tiga hari Itu sudah bisa Di Ada Konsumen Nah itu Itu kan cukup Cukup dengan foto Ya Penggunaan Bisa lewat foto Nah itu untuk Pengukurannya Seperti apa Jadi diukur dulu Si konsumennya Seperti itu Jadi melalui foto Nanti kita kasih kirimin Contohnya Itu Foto Kuku kita Pakai penggaris Jadi supaya Lebih Tidak ada Kesalahan Jadi pakai penggaris Jadi kita kasih Lebih akurat Jadi Sahabat Paca Ternyata Pengukuran kuku ini Menggunakan Penggaris Biar lebih Akurat Nah Sahabat Kita akan Lebih gali lagi Lebih dalam lagi Tentang Pembuatan Kuku Dan Tutorial Jangan lewatkan Setelah yang Berikut ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton